Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evan Fidin yang dirahmati Ota'ala dalam sebuah hadis Nabi bersabda. Idomul jazai ma'a idomil bala. Yang artinya, besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, halangan, rintangan, atau resiko. Semakin besar resikonya, maka pahalanya semakin besar. Dalam hal menasehati, maka resiko yang paling besar itu adalah menasehati pemimpin yang wajib. Kenapa? Karena cenderung tidak merima dan cenderung untuk menyiksa kepada siapapun yang menaseh hatinya. Contohnya pada kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun. Ketika Nabi Musa diperintah Allah, Wai Musa, ithab'ilah Fir'auna inna hu togu. Wai Musa, pergilah kepada Fir'aun, karena Fir'aun itu sudah melampaui batas. Maka ketika diingatkan oleh Nabi Musa, Fir'aun tidak mau menerima bahkan timbul kesombongannya. Maka kemudian dalam sebuah hadisnya, Nabi bersabda bahwa Abdul Jihadi kalimatuh haki inta surto nilfaji. Bahwa seutama-utama jihad, jihad yang paling utama, jihad yang paling banyak pahalanya itu adalah kalimat yang hak. Nasehat yang baik yang diberikan kepada Sultan yang Fajir. Pemimpin yang Fajir, pemimpin yang lacut, pemimpin yang menyimpak. Jika itu dilakukan, dan seandainya pemimpin itu menerima nasihat tadi, maka akan timbul berbagai macam manfaat dan kemaslahatan. Tetapi kalau tidak mau menerima, maka akan timbul berbagai macam kemanturutan. Maka dengan semakin majunya media, masa media, dan media yang lainnya, diharapkan setiap pemimpin itu mampu dan mau menerima kritikan, saran, nasihat dari siapapun. Dan kepada rakyat, monggo kita berusaha untuk mengingatkan pemimpin-pemimpin kita yang dilandasi dengan keikhlasan, bukan kebencian. Semoga pemimpin-pemimpin kita diberi Allah Tuhan hati yang bersih, hati yang ikhlas, mampu dan mau untuk memimpin dengan adil dan mampu dan untuk menerima nasihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.